Intro 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 Eee... Alitianya, seburuk nih Masa saya yang paling unu, paling imut-imut di taruh bagi luar Gagak, gak peh aja Eee... Selamat pagi Nama saya Muhammad Apalphile Indi Saya seorang mahasiswa Tapi jangan tanya semester berapa ya Saya mahasiswa hukum, UI Dan saya bakal jadi mahasiswa Ui Dulu kan waktu jaman-jamannya masih kelas 3 kayak saya A Jaman-jamannya masih ada UM, segala macem, segala macem Saya keterima UMGM Gak apa-apa, sesuatu dikit ya Keterima UMGM di AI Tapi akhirnya, kayaknya pengen di Ui aja nih Lebih praktisius, lebih keren Padahal alasan sebenernya sih gak bisa jauh-jauh dari mana Eee... Jadi hari ini saya mau ngomongin soal satu metode, satu... Satu kesenangan saya sebenernya Sebuah passion yang mendorong saya I think it's gonna be my career It is by building wall Eee... Jadi... Dua hari yang lalu Pacar saya Pacar khayalan yang saya bikin untuk kepentingan acara ini Minta dibeliin Tom Deron Gitu ya... Tom Deron kan mahal loh Jadi agak harus merobong-merobong duit dikit gitu ya Ternyata... Beberapa hari yang lalu Saya baru tahu kalau Tom Deron ini Punya sesuatu yang menarik Dari segi hukum Kenapa? Jadi di Tom Deron ini Ada tiga unsur hukum kekaitan aktual yang ada Satu soal trigman Dua soal indikasi geografis Tiga soal patent Nah... Dari patent indikasi geografis sama merk ini Sebenernya ada satu persamaan Selain mereka dari hukum kekaitan aktual Itu mereka dalam satu bidang umum hukum Tapi sebenernya hukum itu apa sih? Kalau misalkan teman-teman baca Di KBPI atau di Wikipedia Atau misalkan googling-googling Ini secara definisi hukum itu Adalah seberangkat peraturan Seberangkat norma-norma Yang diresebutkan oleh Eee... Semua yang asmi Dari hal ini Udah-undang disahkan oleh DPR Tapi kalau saya sendiri Saya pengen bilangnya Hukum itu alat Lor izmir liyetul Nilai ya beli yang Sepuluh semester cuma dapatnya Lor izmir liyetul Lor izmir liyetul Sama aja kayak Kayak ipad Kayak komputer tablet Komputer tablet Komputer tablet kan bisa dipakai Untuk main any birds Bisa dipakai untuk korespondensi email Kerjaan Bisa juga dipakai untuk Bonton video porno Sedangkan dikurang DPR Nah, jadi terserang sebenernya Hukum itu ada di tangan pemegangnya Bisa dipakai untuk mengadili sesuatu dengan Katakanlah adil Katakanlah adil Katakan dipakai untuk Mukul-mukul orang Mukul-mukul dalam hal ini Adalah malesnya Supaya Murut-murut aja Nah, tapi Gimana sih Kita mau memberdayakan Mukul hukum itu Menjadi sebuah Sebuah single society Kalau misalkan Melihat kondisi Kita salah-salah dikit Sayang Gimana kalau misalkan Kita salah-salah dikit 20 ribu Susah kan Gimana kalau misalkan Kita mau menegakkan hukum Udah bener-bener nih Gak ada lembaga namanya KPK Tapi tetap aja diperobotin Sama buaya-buaya yang ada di polisian Buaya-buaya yang ada di TNI Tikus-tikus yang ada di DPR Susah kan Gimana juga kita mau percaya Sama hukum Kalau paradigma penegak hukumnya itu sendiri buruk Hakim-hakimnya bisa disobong Panitra-panitranya kalau gak dikasih uang Uang apa namanya Uang untuk bayar Kutusan-kutusan gak akan dikasih sama panitranya Gimana pak Gimana menegakkan hukum Kalau paradigma lawyernya Itu dewasa yang dikit Saya gak punya lagi juga sih Karena kan prinsipnya pengacara itu Maju tak gentar Pembela yang bayar Pembela yang bayar Asal benar Benar-benar bayar maksudnya Gimana kita mau negatin hukum Kalau paradigma Para paradigma itu jelek Nah Tapi Kita juga wajib untuk tahu Hukum itu apa Hukum lahir dari mana Hukum keadaannya Gimana Dengan dipakai gimana Karena ada adagium Ignoransia iuris Noncar Artinya Ketidaktahuan akan hukum Itu bahaya Satu alasan yang menurut saya menarik Itu ada di atas itu Ignoransia iuris Non excuses Visabi Teori fiksi hukum Yang di atas artinya Ketidaktahuan akan hukum Bukan alasan Yang dibawahnya artinya Kalo hukum sudah diundangkan Sudah dipublikkan Satu undang-undang sudah ditara di Lembar Negara Itu Semua warga negara udah tahu hukum Jadi misalnya Kalau saya tanya Teman-teman pasti gak ada yang tahu kan Ada undang-undang Anti diskriminasi terhadap homoseksual Gatau kan Karena itu saya bikin-bikin aja sebenernya Cuman intinya kayak gitu Enggak semua undang-undang yang kita Yang dikeluarkan oleh lembaga pembuat undang-undang Kita ketahui secara luas Banyak banget Mulai dari undang-undang Sampai PP itu Waduh sampai-sampai ratusan ingin pertahunya Nah gimana caranya sebenernya Apakah kita harus bersandar kepada sosialisasi Yang dilakukan oleh pendegar-pendegar hukum Apakah kita harus ikutin workshop-workshop mahal Yang diselembarakan oleh Ikatan-ikatan advocate Atau misalkan ikatan-ikatan apa Atau misalkan kita harus masuk dalam seminar-seminar yang Bosan Yang orang gak akan mau datang Kalau misalkan Dia gak bener-bener peduli Ternyata Atau kita harus bersandar kepada penelitian-penelitian Asal penelitian dari para pendidik Yang mohon maaf Saya sebagai mahasiswa Umum aja Membaca tulisan para profesor Pusing Karena hukum ini kan gak visual Sama sekali gak visual Kita baca aja Baca analisis segala macem segala macem Boreh Nah Terus Harus berpegang sama siapa dong? Pemerintah Nggak mungkin Karena satu Komentarnya pemerintah cuma ini doang pasti Oke Kemudian saya baru mikir nih Gimana caranya buat hukum lebih menarik Lebih visual Lebih enak untuk picture-nya Sama orang-orang yang Nggak tahu hukum itu apa Tapi mau tahu hukum itu apa Nah Kayak tadi yang udah saya bilang Hukum itu sebenarnya kaku Law is safe Law sucks Mau ngedraft legal document aja Susahnya minta ampun Lamanya minta ampun Ribetnya minta ampun Makanya lawyer bayarannya tinggi Tapi Saya mau coba mengubah paradigma ini gitu loh Gimana caranya buat hukum lebih Because actually law is fun Kalau misalkan kita dapat Contoh-contoh yang enak This is my method Sebenarnya umum sih Ini bisa diterapin dimana aja The who, what, where, when, how Di 4, W, 1, H Gak tau Gak susah Kita harus tahu sebenarnya Gimana caranya Kalau ustaz saya ini mau Memviralkan hukum Kita harus tahu Sasaran kita itu siapa Kita harus tahu Apa yang mau di omongin Kita harus tahu Medianya apa Dan gimana caranya kita Ngomong ke orang-orang ya Kalau misalkan contoh Mau ngomong ke ibu-ibu nih Ngomongin aja soal cinta Fitri Akhirnya kan Biska mati tuh ya Ini laki-laki harus tahu juga Karena ini bukan ngomong-ngomong ketemu calon pertua ya Akhirnya Biska mati Tapi sebelumnya dia Apa sih Suka merencanakan pembunuhan Tinggal macam-inggal macam Ngomongin aja Kalau misalkan Bu Rencana pembunuhan Pembunuhan dengan berencana Itu hukumannya tuh 5 tahun Sampai meninggal Atau misalkan kita Ngosipi soal Fris Dayati yang baru nikah Baru kawin sama Kalo Lemos Kenapa Dua warga negara Dari dua negara yang berbeda Penikah Terus duduk pada hukum yang mana Terus nanti Anaknya duduk pada hukum yang mana Kalo misalkan cerai Duduk pada hukum yang mana Ngarif ga? Kalo misalkan ngomong sama bapak-bapak Pak Farah Queen Kawin sama gue ya Kawin mulu ya Gue biasa udah agak tua Jadi pikirannya kawin Ehm Oke Anak muda lah misalkan He Kalo Kalo saya sih Udah jarang ya Download-download gratisan Hidup import share Karena udah Udah mulai terbuka dengan iTunes Mulai ada ya orang-orang yang Membiarkan karya-karyanya di download gratis Cuman kalo misalkan temen-temen Ada yang fanatik dengan nge-download gratis Tau ga bahwa sebenernya itu Ada di area abu-abu antara Ilegal dan legal Dalam Hak hukum kekayaan intelektual Ada yang namanya Various dalam akciwkan Karena hukum kekayaan intelektual ini Segala sesuatu pokoknya Berhubungan dengan ekonomi Tapi kalo misalkan kita download Emang kita mendapatkan royalty Emang kita pake Kita jualan ini Tentu kan Makanya ada di area abu-abu Nah Berangkat dari keinginan saya Untuk membiralkan hukum Untuk bisa bikin hukum lebih menarik Saya mengambil satu media Di metodenya itu Lewat sosial media Karena emang anak muda lagi Demen-demen ya kan Sama sosial media Dari akun twitter pribadi saya Saya bikin Hashtag legal 101 Satu 01 Cuman gara-gara temen-temen saya Yang masih soal hukum pada protes Katanya di siang-siang Udah pada umat belajar hukum Udah dicekokin sama dosen-dosen Yang hal berat-berat Tiba-tiba malem-malem Saya nge-sebutnya soal hukum Banyak tuh di unfold Lumayan banyak Akhirnya Akhirnya saya bikin Akun hukum tersendiri Ketimal 101 Tapi O nya itu bukan 0 Kurut O Mas kan Satu Nah disini Saya ngomongin Hukum dasar Kenapa hukum dasar? Karena itu Sasarannya saya ngomongnya Ke orang-orang awam Yang sebenernya Mereka pengen tahu Hukum itu apa Gimana cara kerjanya hukum Dan gimana sih Hukum itu Berkembang dalam masyarakat Sasaran saya juga Itu range umurnya Dari 15 sampai 25 Kenapa? Karena kalau udah 25 Idealisme-idealismenya Udah agak surut Temen-temen saya aja Lawyer-lawyeran 25 26 Udah pikirin Ya udah deh Lo gak usah ngomongin Soal yang begini begini Kecer aja karir lo Segala-segala Nah Alhamdulillah Ini saya Streetcatcher kemarin Baru dapat 3.175 followers Lumayan Tapi dalam bentang Waktu lebih dari setahun Itu masih kurang Target saya sih sebenernya Akhir tahun ini Udah dapat 5000 followers Kalau misalkan sudah dapat 5000 followers Ada Rencana lain sih sebenernya Dari legal 101 ini Nah Ehm Banyak temen-temen yang masih Masukkan Legal 101 ini Kok dasar banget ya Kok gue sebenernya Sebagai mahasiswa Pun gak dapat Apa-apa Kenapa? Karena gak ngajak kita Untuk berpikir Tapi Akhir-akhir ini Saya nemuin Satu metode Gimana bikin Legal 101 Lebih viral Saya masukin Kalau bahasanya Pangeran Siahan Itu Mempersonifikasikan Akun Saya bikin Legal 101 Lebih ngehek Waktu itu Ngomongin soal Perkawinan Perkawinan beda agama Banyak banget yang Nomentar Bahkan sampai di retweet sama Interfaith Relations Indonesia Keempat panjang lebar Padahal dia Gak ngerti apa-apa Terus Ehm Dari situ Mempersonifikasikan Akun Mulai Kepikir Untuk bikin Satu metode baru Ngeblow Namanya Lex Omnibus Di alamat LexOmnibus Omnibus Workcast.com Kenapa Lex Omnibus Ini bahasa latin Artinya Hukum untuk semua Kalau misalkan lihat di captionnya Justice and Law for all For all to study For all to acknowledge For all to acknowledge How the law works Ehm Disini Disini lebih mikir-mikir lagi Posting-posting pertama saya Itu sebenernya Sudah sama-sama Contohnya Hukum sebuah perkenalan Yang Yang ngenalin Sistem hukum di dunia itu Apa aja Gimana kerjanya Hukum dalam toilet Umum Gimana satu Hukum itu gak Hukum yang tertulis-tertulis aja Tapi hukum yang ada dalam masyarakat Nah Ehm Itu dua metode Yang sudah saya kerjakan Sebenernya ini ada Shari Budi Kebetulan Shari Budi Sudah Sudah ngajak saya Mengajak bikin Sebuah podcast hukum Tapi ini ada satu contoh Long motion Saya namanya di Youtube Yang bikin orang-orang dari pusat Studi hukum dan kebijakan PSHK Menarik Kenapa? Karena dibikinnya dalam Bentuk animasi gitu Sambil cerita Tapi Sambil kasih pengetahuan juga Ini contoh Ini contoh Ini waktu itu kalau gak salah Lagi membahas Soal Ehm Pembubaran Ormas Menarik sih sebenernya Kalau misalnya Ngomongin Pembubaran Ormas Apakah Ormasnya dibubarkan Atau waktu-woktunya Yang harus di Mantap satu-satu Terus ada satu lagi Contoh dari podcast dan video Kemarin saya baru lihat Itu namanya Doktrin KDRI Mereka ngomongin Soal rasa malu Yang dimiliki Oleh pemuda Yang menghambat mereka Untuk bertanya pada Indonesia Tapi menyampaiannya Lalu kartun Lucu Lucu banget Dan menarik Jadi sebenernya itu sih Gimana caranya Kita meng-capture Audience Dengan Menurut saya Mempersonifikasikan Akun itu Apapun itu Baik blog Baik beta Atau apapun lah itu Asal Kita punya satu sudut Pernah tertentu gitu Nah Selain Twitter Selain blog Mungkin Lewat podcast Insya Allah Dan kalo misalkan Lewat media masa Tunggu aja Takal mainin ya Lihat lagi ya We come to a conclusion Hukum itu apa? Hukum itu bobrok Kenapa hukum itu bobrok? Karena Indonesia bobrok Kenapa hukum itu bobrok Kalau Indonesia bobrok? Ya karena hukum Enggak akan bergerak Kalo misalkan Masyarakatnya itu sendiri Enggak bagus gitu Negara-negara Eropa Amerika Mereka selalu menurut diri mereka Civilized nations Waktu Belanda datang Waktu Portugis datang Waktu Inggris datang Ke negara-negara jajahan mereka Mereka Menjajah Uncivilized nations Menurut mereka Kenapa menurut mereka itu Civilized nations? Karena gak ada sistem hukum yang baik Sekarang kalo misalkan teman-teman lihat Di Eropa Di Amerika Sistem hukumnya udah baik They are civilized nations Sistem masyarakatnya sudah baik Otomatis hukumnya sudah baik Jadi Kan ada 3 pilar Yang dikeluarin oleh Moteskiller Eksekutif Legislatif Judikatif Bukan Ekonomi Bukan ekonomi Mitif Atau apapun lah itu Atau teknitif Atau apa Hukum Eksekutifnya Dijalain oleh pemerintahan Legislatifnya Dijalankan oleh Wakil-wakil kita Yang katanya Terhormat di Senayan Sama lembaga hukum Kalo 3 pilar itu udah jalan Udah bagus Udah stabil Kelar Bagus Hukum Kalo misalkan Guru bilang Gak akan Bagus Kalo kita Dipen sama Orang-orang yang sudah Mata Kalo makanya Kalo bukan Udah punya 35 Kan udah gak Kisah Kalo boleh Diteralisi Makanya target saya Anak muda Anak muda Yang punya masa depan Untuk uang ini Jadi lebih Seru Untuk lebih Bagus Karena hukum itu Seru Gitu lah Ehm Saya I have passion On law Specifically I have a passion Of introducing law Mulai dari semester 3 Kalo gak salah Mulai ada tetir-tetir kan Kalo udah mau UTS Udah mau UAS Gitu kan Sebagai senior yang baik Kita ngajarin lah Adik-adik kelas yang baik Pertama sih agak Ogah-ogahan Karena Ya Ngajarin orang yang Agak double Susah Nah tapi Makin kesini Makin kesini Kok kayaknya seru juga ya Ngajarin orang Berbagi pengalaman Sama orang Ehm Akhirnya mulai dari Kasih teker-tentir Mulai dari Ngobrol-ngobrol Mulai dari Kebijakan ini Itu I have a passion It's introducing law Dan gua Mendefinisikan diri sendiri Sebagai Membawa pesan A messenger Nah kenapa Karena Sebenernya sebagai manusia Kan kita dilahirkan otomatik Lahir Setiap tahun Kalo kata tadi sih 65 tahun Oh iya Tapi Akan jelek banget Kalo misalkan Selama hidup kita itu Kita gak pakai cuma apa-apa itu So I want you guys To ask yourselves What is your message To others Because my message Is intraditional love Terima kasih Saya murah matahal pilihani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh